kita masukkan ini ya kabel barunya ke tempatnya semula kemudian kita putar ini sekarang kita pasang kembali tutupnya dan kita kembalikan ya ini kemudian ini tinggal kita masukkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar buat semuanya semoga lagi di Anjal Mas Guru pada kesempatan ini saya akan mencari tutorial bagaimana caranya untuk mengganti kabel gas ini sebenarnya salah satu part yang jarang rusak namun suatu saat pasti sobat akan membutuhkan terutama untuk sobat yang belum pernah mencoba ya pasti membutuhkan pengen tahu gimana sih caranya untuk mengganti kabel gas ini sebenarnya sangat lambuklah nah disini kita sebenarnya sebiar obeng saja sudah cukup ya sebenarnya tidak perlu part lain kalau tidak membuka tanki nah jadi untuk mengganti kabel gas ini sebenarnya bisa saja tanpa membuka tanki namun kali ini saya akan menjelaskan secara detail saya akan membuka tankinya supaya sobat tahu seperti apa jalurnya nah sebenarnya ada dua hal ya yang kritis ketika terjadi kerusakan di jalan yang pertama itu adalah kalau kabel gas putus dan yang kedua adalah kalau rantai putus jadi seperti itu jadi dua hal ini harus kita antisipasi karena nah kalau sudah terjadi akan sangat sulit untuk melanjutkan kejalanan sebenarnya kalau kabel gas ini selama tahun baru rusak ya biasanya bisa sampai lima tahun lebih baru rusak namun kalau sobat pengen mengganti ini harganya murah saja ya 30 ribu itu sisa jadi supaya performa maksimal sebaiknya diganti secara periodik hal yang tidak ya setahun sekali lah seperti itu supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak inginkan di jalanan oke langsung aja kita ke caranya seperti apa langsung saya akan membuka tankinya supaya sobat lebih jelas oke mantap oke sobat semuanya jadi langkah pertama kita copot dulu taut disini ya kita lepas karena ini tujuan kabelnya begini kita bisa saja sebenarnya kita bisa setia open saja ya tanpa harus melepas tanki bisa namun supaya sobat taut jalurnya dan tidak khawatir untuk mengganti sendiri nah maka disini saya copot ke tankinya ya oke kita copot aja menyesuaikan ya motornya apa tinggal disesuaikan masing-masing oke coba copot kemudian tinggal kita ambil nah balik gasnya oke sobat disini tinggal kita copot saja seperti ini nah ini pengencinya dan copot oke nah kemudian nah mudah saja ini sudah loss ya tinggal kita tarik kabelnya disini karena ini ada baut ya disini ini harus diputar disini nih ini ada baut agak muter ya disini posisinya tinggal kita putar saja nanti copot kita putar seperti ini sampai copot ya oke copot tinggal kita ganti dengan kabel baru kita lihat urutannya ya posisinya ini kita masukkan kabel baru sesuai dengan posisi kabel ini nah dia lewat situ ya lewat dalam tinggal dipusun kemudian dia kesini nah disini ini nanti dicampalkan disini kemudian nah disini ujungnya nah sebenarnya intinya adalah dua aja ya sobat kita tinggal ngopot yang disini dengan nah yang ini dua kabel ini oke sekarang kita ganti dengan kabel yang baru posisinya kita ikut kabel awal nah kemudian nanti sampai sini kita lanjutkan oke ini harganya tidak sampai 30 ribu ya kita keletek dulu nah buka bungkus ya baru oke seperti ini ini cuma seperti ini kalau PL Max Mega Pro Tiger itu ada dua kabel nanti fungsinya saya jelaskan ya fungsi kabel ini dan ini apa nih sekarang kita tinggal turut saja ke posisi kabel tadi sesuai dengan awalnya oke sobat semuanya langkah pertama kita masukkan ini ya kabel barunya ke tempatnya semula kemudian kita putar ini supaya terkunci oke secukupnya saja seperti ini kemudian kita kembalikan ke gas nya ya oke setelah itu kita masukkan kembali ini penguncinya ya kita masukkan seperti ini oke kemudian kita tinggal press sekarang kita pasang kembali tutupnya dan bautnya dan setelah itu kita pasang kabel di skepnya oke kita baut dulu ya sobat oke sobat semuanya setelah kita copot seperti ini kemudian kita kembalikan ya kita pasang skepnya putar kembali putar kembali oke sudah saja kemudian ini tinggal kita putar kembali kemudian kita putar kembali ini ikan kuat ya ini ring nih tinggal diputar saja sampai rapat oke kemudian satu-satunya jangan lupa ya buat pencerut tinggal posisinya tinggal posisinya oke ini juga dikencangkan oke 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 selesai kita pas gasnya nyalakan ya mantap tinggal kita nyalakan ya oke kita siap bensin nyalakan gak lebih ringan karena tali gasnya baru oke mantap oke sobat semuanya jadi seperti itu tadi bagaimana caranya untuk mengganti kabel gas setelah kita ganti gas akan terasa lebih ringan dan akan semakin nyaman dalam kendara dan kita tidak akan was-was di jalan kalau suatu-waktu kabel gas jadi seperti itu oke mungkin cukup sekian ya video tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya yang berikutnya dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam